Berbagai hambatan dan tantangan tidak mematahkan semangat Rio Jonathan Adu, seorang siswa di daerah pelosok desa Dalek Esa, kecamatan Rotei Barat Daya, Kabupaten Rotei Endau untuk mengejar cita-citanya. Perjuangan itu dibuktikan Rio dengan menunggangi kudanya dari rumah ke sekolah sejauh 8 km. Minimnya transportasi dan jauhnya jarak ke sekolah, bukanlah menjadi salah satu hambatan. Dan baginya. Rio Jonathan Adu merupakan siswa kelas 12 MIPA di SMAen 1 Rotei Barat Daya. Rio menceritakan alasan mengapa dirinya pergi ke sekolah dengan menunggangi kuda. Waktu itu, saya start motor tidak hidup, motor sudah mogok dan tanpa berpikir panjang, saya pergi ambil kuda di padang. Saat itu pula bapak dan mama sudah pergi ke sawah, ujar Rio. Menurut Rio, apapun tantangannya, dirinya harus pergi ke sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan. Saya sekarang sudah kelas 3 SMA, saya harus pergi ke sekolah untuk dapat pelajaran dan mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir, meski banyak tantangan yang saya hadapi, tegas Rio. Ia melanjutkan, dengan melewati medan sulit, Rio pun memacu kudanya pada pagi hari menuju ke sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Rio spontan langsung mendapatkan apresiasi dari kepala sekolahnya karena datang membawa kuda. Saya sampai di sekolah, bapak kepala sekolah tanya saya kenapa bawa kuda, saya jawab, saya takut terlambat bapak, ungkap Rio. Saat itu, Rio hendak mengikat kudanya di pelataran halaman sekolah, namun tidak ada tempat yang cocok untuk diikatkan kuda. Karena ada padang rumput dan pohon di depan sekolah, saya memilih untuk ikat di situ. Dan bapak kepala sekolah beritahu security untuk menjaga kuda saya, pungkasnya. Aksi Rio ini banyak menuai ujian. Rio pun telah menginspirasi banyak temannya agar rajin ke sekolah untuk menggapai cita-cita. Untuk teman-teman saya di luar sana, hambatan untuk ke sekolah bukanlah masalah yang sulit. Banyak cara untuk sampai di sekolah dan terutama mendapat pendidikan dalam meraih masa depan, pesan Rio. Selain menceritakan perjuangannya ke sekolah, Rio pun menginformasikan bahwa ia mempunyai dua orang saudara. Rio sendiri merupakan putra kedua dari Bernard Adu dan Juliana Messa. Kami tiga bersaudara, saya anak kedua, kata dia. Di samping mengenyam pendidikan di sekolah, Rio juga menjadi anak yang bekerja keras. Usai pulang sekolah, ia membantu ayah dan ibunya menanam padi dan menjaga ladang sawah mereka. Kalau saya pulang sekolah, saya bantu bapak dan mama jaga sawah, ucapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.